. Ditimpa isu miring, Raffi Ahmad, saya gak mau punya musuh. Raffi Ahmad memilih untuk berlapang dada alias legowo dalam menanggapi isu miring yang sering menimpanya. Dalam konferensi persnya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin, 5-12024, suami Nagita Slavina itu menyampaikan curahan hati atas isu pencucian uang yang menyeret namanya. Saya tuh biasa diberitain hoax, cewek-cewek, gitu, kalau urusan itu kepersonal aja saya gak pernah ngundang media, tapi ini soal kredibilitas, ada pencucian uang, judi online, dan lain-lain, ujar Raffi Ahmad. Raffi mengaku klarifikasi ini dilakukan demi menjaga kepercayaan rekan bisnisnya yang sempat khawatir. Raffi juga menduga isu ini beredar hanya untuk menjatuhkan nama baiknya lantaran mendukung salah satu paslon di pemilu 2024. Apalagi kemarin banyak banget klien saya terganggu. Kalau uang yang saya dapatkan karena kerja dari umur 13 tahun. Jadi kurang lebih saya sudah kerja 26 tahun, jelas Raffi Ahmad. Ini juga kan tahun pemilu, aku masuk di garda terdepan salah satu paslon, waktu itu diingatkan, benar elo mau ikutan, nanti gini-gini-gini, saya bilang gak apa-apa, karena saya perdana jadi yaudah jalanin aja, sambungnya. Raffi juga mengaku kalau pihaknya tak menuntut permintaan maaf kepada oknum yang menyebarkan isu tersebut. Gak ah, kita emang gak gila maaf, saya cuma mau karifikasi aja, karena klien-klien saya merasa terganggu. Semua juga bisa dibuktikan, kata dia lagi. Klien jadi mempertanyakan, alhamdulillah sampai saat ini klien masih percaya sama saya, karena mereka percaya sama saya, cuma untuk meringankan kekhawatiran mereka saya harus speak up, tutupnya. Pria 36 tahun itu kemudian menegaskan jika dirinya tak ingin memiliki musuh baik dalam kehidupan pribadi maupun pada urusan bisnisnya. Sekali lagi, saya tidak mau mencari musuh, mau hidup tenang-tenang aja. Yang diberitakan di luar sana tidak benar dan saya kerja benar, pakai uang halal. Dari umur 13 tahun sampai sekarang jadi artis, influencer dan saya sekarang juga punya perusahaan yang sudah 6 tahun berjalan dan pembukuannya rapi, aliran dananya bisa dipertanggungjawabkan, tandasnya.